Veles Sarsfield belakangan intens mengorbitkan pemain-pemain muda berbakat Argentina. Satu nama muda telah berstatus alumni setelah Maximo Perone yang berposisi pemain tengah dibeli Manchester City pada jendela transfer musim dingin Januari kemarin. Masih ada winger Kidal Gianluca Prestiani dan Valentin Gomez yang digadang-gadang jadi back masa depan Argentina. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Valentin Gomez salah satu wonderkid potensial di tanah Argentina. Masih 19 tahun, back tengah Kidal yang sangat komplit, terutama dalam permainan sepak bola modern. Ya, meski masih sangat muda, Valentin Gomez adalah pemain yang komplit dengan karakter yang sangat dominan dalam tugasnya sebagai pemain belakang. Back tengah Kidal tapi juga bisa bermain sebagai back kiri, gak sedikit yang menyamakannya dengan back Perancis Lucas Hernandez. Sebagai back tengah, dia memiliki semuanya, dari tackling, kecepatan, antisipasi, keberanian, positioning hingga teknik. Skill pressing-nya juga termasuk di atas rata-rata. Tingginya 185 cm, kriteria back tengah yang sangat kokoh dalam bertahan seperti Christian Romero atau William Saliba. Sungguh pemain belakang paket komplit, karena dalam penguasaan bola pun dari posisinya sebagai back tengah, Gomez adalah penyuplay bola yang sangat bagus, memiliki visi yang sangat baik dan sangat akurat dalam mengirim bola-bola panjang. Long ball vertikal dari kakinya juga kerap mendarat dengan sempurna. Bagi tim yang bermain berbasis penguasaan bola, Valentin Gomez adalah back tengah yang sangat ideal. Permainannya bisa disamakan dengan Lisandro Martinez, Delebrin, Eric Garcia, hingga Gerard Pique. Kemampuannya itu pula yang kadang membuatnya dimainkan pelatih sebagai gelandang dan bermain lebih menyerang. Secara garis besar terutama mengambil referensi dari Argentina, Valentin Gomez bisa dikatakan sebagai kombinasi antara Christian Romero dan Lisandro Martinez. Yang contoh lain dari gabungan kedua pemain tersebut adalah Lucas Hernandez. Mungkin nggak ada pemain di usianya yang lebih baik darinya sebagai back tengah yang piawai mengalirkan bola. Ekspektasi tinggi pun telah dialamatkan kepadanya di Argentina karena semenjanjikan itu kehebatannya saat ini. Jika diurutkan Gianluca Prestiani saat ini mungkin wonderkid nomor satu di Argentina. Dan Valentin Gomez pantas berada di urutan kedua. Tapi kalaupun urutan kedua terlalu berlebihan, menggelarinya sebagai back muda terbaik Argentina saat ini mungkin bakal jadi climb yang sulit dibantah. Valentin Gomez adalah jebolan Akademi Veles yang jadi tempatnya mengenyam pendidikan sepak bola sejak usia 10 tahun. Maret 2021 lalu dia mendapat kontrak profesional pertamanya. Valentin Gomez mendapat debutnya di tim utama Veles pada 24 Februari 2022. Veles memang kalah 2-0 dari hurakan saat itu. Tapi tentu laga debut selalu spesial untuk setiap pemain. Apalagi untuk Gomez yang masih berusia sangat mudah. Bahkan sebenarnya tergolong cepat mendapat debutnya. Ketika itu Veles sebenarnya dalam situasi krisis pemain karena badai cedera. Gomez memang sudah promosi ke tim utama setelah sukses bikin terpesona pelatih Mauricio Pellegrino. Tapi si pelatih sendiri ketika itu masih menilai Gomez belum siap untuk mendapat debutnya di pentas tertinggi sepak bola Argentina. Namun dengan banyaknya pemain menepi karena cedera Pellegrino gak punya banyak pilihan. Dan akhirnya memberi Gomez debut lebih cepat dari semestinya. Namun apa yang semula gak direncanakan ternyata memang sudah sepantasnya terjadi. Gomez nyatanya langsung tampil impresif. Sampai-sampai langsung kembali dimainkan ketika menghadapi tim raksasa Argentina Boca Juniors di kompetisi domestik. Dan sejak itu Valentin Gomez rutin mendapat menit bermain hingga kini menjadi starter reguler Veles pada usia yang masih 19 tahun. Mundur lagi pada bulan yang sama ketika dia mendapat debutnya tahun lalu. Gomez juga mendapat panggilan ke timnas Argentina Under 20 besutan Javier Mascerano. Valentin Gomez mempertahankan tempatnya di timnas hingga gelaran Sudamericano Under 20 2023 yang kick off Januari kemarin. Yang sayangnya gagal dilewati Argentina sampai putaran final. Tapi Valentin Gomez secara individu kembali menunjukkan kelasnya. Dan makin meyakinkan sebagai back masa depan Argentina. Sebelumnya pada musim pertamanya di tim utama Veles, Valentin Gomez memainkan 38 pertandingan di semua kompetisi sebagai starter reguler. Memainkan total 3.209 menit di sepanjang musim lalu. Mencetak 1 gol dan 1 asis yang dibuatnya di Liga Argentina. Dia juga memainkan 10 pertandingan di Copa Libertadores. Dan berperan besar membawa Veles melaju sampai semifinal. Di sini juga namanya Kian dikenal hingga membuatnya masuk radar klub-klub Eropa. Raksasa La Liga Spanyol, Atletico Madrid adalah tim yang paling intens mendekatinya sejak tahun lalu. Namun memang belum ada tawaran resmi dilaporkan dari Atletico Madrid untuk menebus Valentin Gomez dari Veles. Valentin Gomez saat ini terikat kontrak di Veles sampai 2024 nanti. Dengan klausul pelepasan yang dilaporkan antara 5 sampai 10 juta euro. Meski begitu dalam wawancaranya dengan Ole Mei tahun lalu, Valentin Gomez memang mengakui mimpi besarnya untuk suatu saat nanti bermain di Eropa. Namun untuk saat ini dia masih bakal fokus dengan Veles. Apalagi promosi dan debutnya di tim utama Veles musim lalu tergolong terjadi dengan sangat cepat. Tapi sebagaimana apapun bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola, apapun juga bisa terjadi terhadap masa depan Valentin Gomez. Kontraknya di Veles tersisa 2 musim lagi. Dan tentu pilihan untuk memperpanjang kontrak atau memulai petualangan baru yang itu bisa saja berkarir di Eropa bakal dihadapkan kepadanya dalam waktu dekat.